Kelas 8 kurikulum berdekat termasuk pada halaman 130 unit pertama Look around you, perhatikan di sekitar kamu Nah ini ada gambarnya Kita lanjut pada halaman berikutnya Sisi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui Apa yang biasanya kamu lakukan pada situasi-situasi berikut ini Yang pertama, tangan kamu kotor Apa yang kamu lakukan? Tentu membersihkan tangan Kamu punya, kamu ada tas plastik yang bekas di tangan kamu Apa yang kamu lakukan? Terus, kamu melihat sebuah keran air yang airnya terus mengalir Nah, apa yang kamu lakukan? Kemudian, lampu hidup di siang hari Apa yang harus kamu lakukan? Nah itu dia untuk worksheet 31 Kita lanjut pada halaman berikutnya, bagian sesi kedua, listening Nah ini ada kura-kura No more plastic Hentikan penggunaan plastik Nah ini ada kata workboxnya Ya, kalau bisa kan sebagai kamus kecil ya Nah petunjuknya, dengarkan audio 31 Andre dan Monita sedang makan siang bersama-sama Dengan makanan yang mereka beli dari kantin Nah sekarang kita dengarkan audionya Ya, silakan Andre, whoa I'm full Monita, yeah, me too Let's get back to our class Andre, okay Oh, wait Let's put our trash in the trash can first Monita, you're right Here's the trash can Andre, it's full already The trash is all over the place Monita, but the one right there is full too Andre, yeah, it's full of plastic waste from snack wrappers and straws Monita, that's too bad We should reduce the use of plastic from now on It's bad for the environment Andre, and it's not good for our health either How about we bring our own container next time? Monita, good idea Andre Let's do that Nah, sekarang kita terjemahkan Nah, kita nomor 1 ya Si Andre Ya, wah Saya sudah penuh Ya, saya juga Mari kembali ke Kelas kita Baiklah Eh, tunggu Mari kita letakkan Sampah-sampah kita ini Di tong sampah Pertama Pertamanya kita Apa namanya Mari kita Tunggu Pertama kita letakkan dulu Sampah-sampah kita di Tempat Tong sampah Kamu benar Disana ada Tong sampah Wah Itu sudah penuh Sampahnya sudah Melimpa-limpah Ya Tetapi Yang disana juga Sudah penuh juga Ya Disana Sudah penuh Dengan Sampah plastik Dari Bungkus Snek Dan Sedotan Sangat sayang sekali Kita harus mengurangi Penggunaan plastik Mulai dari sekarang Ini juga Buruk untuk lingkungan kita Dan Tidak Dan juga Tidak Tidak Baik Untuk Kesehatan kita Bagaimana Kalau kita Membawa Kontainer kita Sendiri Untuk Di masa Datang Maksudnya Tempat Tempat Makanan Kontainer itu Tempat Makanan Ide Ide Bagus Mari kita Lakukan Nah Itulah Untuk terjemahan Kali ini Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Mudah-mudah Bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa